Halo semuanya, selamat datang di Jaga Tutorial. So guys, selamat sekali tak cuma dengan kalian. Kali ini, Jaga Tutorial kembali menyukai konten-konten yang insya Allah bermanfaat dan berguna untuk kalian. Dalam kesempatan kali ini, aku akan share kepada kalian bagaimana cara ini foto di Adobe Lightroom Mobile atau di HP dengan tun efek warna seperti Fujifilm yang seperti ini. Kita semua pasti tahu, hasil gambar dari kamera Fujifilm ini sebagus apa. Ya, walaupun gear kita kentang, kita bisa menghasilkan gambar yang mirip dengan Fujifilm tanpa harus membeli dan pakai kameranya. So guys, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Pertama, pastikan kita masuk ke Adobe Lightroom lebih dahulu. Langsung pilih foto yang akan kita edit. Pertama, masuk ke tool sepangkas. Kemudian, luruskan agar posisinya bersajar dan simetris. Lanjut scroll dan up dimensinya di 9 banding 16 atau sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Jika sudah, langsung checklist. Setelah itu, masuk ke cahaya. Di sini, kita akan mengatur exposure agar lebih enak dan udah di color grading. Oh iya, this is climber. Untuk setikan ini, setiap foto mempunyai informasi yang berbeda-beda. Jadi, untuk sentingan angkanya yang pasti tidak sama. Nanti kalian bisa menyesuaikan saja dengan foto kalian sendiri. So, untuk selebihnya, kalian bisa mengikuti tutorial video ini. Pertama, turunkan highlight-nya. Fungsinya, untuk mendapatkan detail bagian foto yang terlalu telang. Seperti ini, bisa dilihat perbedaannya. Di sini, aku akan menurunkannya di angka minus 49. Kemudian, naikkan bayangannya untuk mendapatkan detail informasi pada bagian foto yang terlalu gelap. Di sini, aku akan menaikkan di angka 49. Kemudian, turunkan hitam fungsinya untuk mendapatkan data pada bagian yang terlalu terang. Di sini, aku akan menurunkannya di angka 54. Terakhir, naikkan percarahannya untuk sesuai dengan keinginan kalian. Selebihnya, kalian bisa atur sendiri sesuai dengan selera kalian. Selanjutnya, geser ke tool sambing. Untuk menu awal, kita tidak merubahnya cukup seperti ini saja, teman-teman. Langsung lanjut ke color mix atau jampuran. Naikkan warna merah ini. Merah ini memengaruhi warna tun bagian dan kulit dipik pada objek foto ya guys. Bisa dilihat. Jadi, kita sesuaikan saja. Di warna, turunkan di angka minus 9. Untuk memudahkan dalam menu view, kita kecilkan saja gambarnya. Untuk menutupkan detail yang lebih luas. Lanjut, atur di kejuangannya pada angka minus 8. Kemudian, untuk luminance. Ini mengatur kecerahannya pada warna. Jadi, kita ke kiri untuk mengelapkan dan sebelah ke kanan untuk mencerahkan. Atur di angka minus 23 saja. Oke, kemudian geser ke merah sambingnya. Untuk merah ini memengaruhi warna skin tone pada objek. Jadi, ini kita harus menelesaikan dengan natural mungkin dengan kulit manusia. Jangan over maupun under. Pertama, naikkan ronanya di angka 10. Turunkan juga kejenuhannya di angka 22. Dan untuk luminance di angka 13 saja. Lanjut, untuk warna kuning. Ini untuk mengatur warna daun atau apun yang mendekati dengan warna kuning seperti tanah. Lanjut, masuk ke rona. Di sini, naikkan ke 27. Setelah itu, untuk adjenuhan. Atur sampai dengan angka minus 36. Terakhir, untuk luminance. Turunkan di angka 32. Di warna hijau, ini memengaruhi warna daun pastinya. Hampir mirip dengan warna kuning tadi. Atau, atur ronanya di angka minus 7. Dan kejenuhannya di angka minus 29. Serta, luminance di angka minus untuk. Warna toska. Ini tidak terlalu mencolak. Kita atur untuk kejenuhannya di minus 24 saja. Oke, lanjut di warna biru. Turunkan kejenuhannya di angka minus 29. Dan luminance di angka 11. Lanjut di warna ungu. Oke, di warna ungu. Eh, oh iya, lanjut di warna ungu. Atur rona ke angka 10. Kejenuhannya di angka minus 34. Dan luminance di angka 24. Dan untuk warna merah marut ini, atur ronanya di angka 25. Kemudian, kejenuhannya di angka 27. Dan luminance-nya di angka 25. Nah, cukup untuk kolormisnya. Perlu diperhatikan teman-teman bahwa untuk angka stop ini tidak bisa diserikan patokan ya guys. Untuk set foto, karena ya siap foto itu memuat detail. Dynamic range yang berbeda-beda. Jadi, kalian menyelesaikan saja. Dan untuk pengaturan ini tidak jauh berbeda. Jadi, bisa mengundi pedoman tutorial ini untuk kalian. Lanjut, kembali ke tools awal. Atur sedikit di vibrance-nya. Naikkan sedikit ke 4. Dan untuk kejenuhannya kurangi sedikit ke 7. Lanjut, masuk ke tools detail. Di sini, tambahkan tidak akan mendapatkan perapatan pixel yang maksimal. Atur di angka 50. Dan pengurang noise di 1080. Nah, ini fungsinya untuk memberikan kesan efek luput pada skidun. Oke. Kemudian naikkan juga maskinya di 25. Kemudian, masuk ke tools effect. Langsung ke efek kabut, teman-teman. Di sini, naikkan saja agar mendapatkan gambar. Detail gambar yang lebih baik. Atur di angka 10 jam. Dan untuk kejenuhannya, atur di angka 14. Untuk mendapatkan efek lebut di detail fotonya. Oke, teman-teman. Kita masuk ke exposure dan pergi ke kurva. Nah, di sini adalah tool yang kita gunakan untuk color grading. Jadi ya, teman-teman. Kita mohon perhatiannya untuk startup ini. Mau diperhatikan. Jadi, di sini ada 4 warna dasar. Yaitu putih, merah, hijau, atau biru. Atau bisa disebutkan sRGB. Pertama, kita masuk ke bagian warna putih. Tambahkan titik point di bagian pertemuan jaris di bawah ini. Dan juga di sepotongan jaris di atasnya. Kemudian, tarik titik putih kedua sedikit ke bawah. Jadi, teman-teman. Kalau kita menggesernya ke atas, maka gambar akan terlebih terang. Sedangkan sebaliknya, jika ke bawah, gambar akan semakin gelap. Sesuai dengan warna-warna yang kita pilih. Yang putih, biru, hijau, atau yang lainnya. Jadi, kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya. Di titik ketiga, turunkan garis potongnya dengan posisi seperti ini. Selanjutnya, di titik keempat, turunkan ke arah garis di bawahnya. Dan atur seperti ini. Dinaikkan agar tambah lebih cerah. Lanjut ke warna merah. Tambahkan titik point seperti tadi. Pertama, turunkan garis titik kedua ke posisi seperti ini. Lalu, tambahkan lagi titik di garis potongan pertama. Kita atur sesuaikan seperti ini saja. Lanjut, masuk ke warna hijau. Di sini kita samakan seperti step sebelumnya. Tempatkan titik putih di setiap garis potongan. Seperti tadi. Atur setiap titiknya seperti ini. Kalian bisa meniru dan menyusahkan saja dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Selanjutnya, yang terakhirnya masuk ke warna biru. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Tempatkan di setiap garis potong. Atur pada bagian bawah ini. Tarik ke bawah dan atur di bagian tengah agar menyusahkan look dan feelnya. Setelah itu, kita sesuaikan lagi dengan warna hijau sebelumnya. Setelah selesai kembali ke pusat awal. Di sini masuk ke warna, yaitu warna merah kedua. Di sini naikkan kecuninannya, sesuaikan dengan kebutuhan dan naikkan luminasi agar tambah lebih cerah. Baik dan ini dia hasilnya. Terlihat perbedaannya. Sehingga tidak sama sekurang. Kita bisa atur untuk warnanya seperti ini. Sesuai dengan keinginan. Dan untuk warni jauh, naikkan luminasinya untuk mendapatkan kecerahan. Dan bikin juga warna kuning. Naikkan luminasinya agar mendapatkan kecerahan warnanya lebih pas. Nah, di sini, di tol school creating. Kita bisa mengaturnya juga. Namun, di sini tidak perlu banyak yang dirubah. Di sini, saya cukup untuk mengatur highlight-nya, yaitu secara keseluruhan kecerahan pada foto atau objek. So, untuk itu, langsung kita render fotonya untuk disimpan ke galeri. Demikian tutorial kali ini. Semoga manfaat. Selamat mencoba. Selamat berkarya. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. See you semua di next content. Dadah.